Oh jadi sempet, sempet, sempet ngalamin susah banget juga berjuang. Iya, susah banget berjuang sampai di titik sekarang bisa membantu kedua orang tua happy. Meringankan beban keluarga gitu. Nah nih ada yang mau menyampaikan sesuatu ke happy nih. Oh siapa? Nih, halo. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam, Mbak Nisa kita asal oleh. Siapa? Oh iya ting-ting. Oh seneng banget aku, ya Allah kangen. Aku semuanya gak mulai ini ke diri loh Mbak ini. Oh iya 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 iya. Oh miru, miru berapa? Itu terlalu harga. Alhamdulillah saya, alhamdulillah takut baik. 400? Apa aja yang 400? Apa aja 800? Mbak Eni ini Mbak Eni ini Mbak Eni Sagita ini sangat paham tahu sejarahnya happy. Katanya Mbak Eni ini coba awalnya dulu kenalnya gimana Mbak Eni? Dari pertama happy berkarir, mulai ikut terop, mau langgung ke panggung, freelance ikut siapa aja. Saya tahu happy itu siapa dan sampai titik sekarang wow luar biasa. Mbak gemes saya sama happy asmati. Awalnya gimana Mbak Eni tahu kalau happy ini bisa nyanyi gitu? Awalnya ya pertama itu kalau di Jawa Timur kursusnya di nganjuk ke di itu kan kebetulan saya saya nganjuk. Terus ada temen nawarin kamu nggak pernah ngejob baby asmah rauh. Kapan-kapan saya tak ngejob. Terus pernah beberapa saya ngejob bersama saya Sagita itu. Terus yang terlalu di panggung itu pas itu di ekspo di Blitar. Setelah itu anaknya kok langsung rudududududu tuh banyak yang tahu viral sampai saya sendiri. Oh Alhamdulillah teman anak ini ketiba-tiba hoki nya bagus banget. Ikut seneng, ikut bahagia. Terus seneng itu gini kalau saya itu. Kalau sebagai prasenior para nyanyin dangdududu di Jawa Timur itu. Kalau ada penerus generasi baru kayak happy. Pak kita itu mendukung, mensupport sepenuhnya untuk happy. Jadi terharu juga Mas Pawwa, Mas siapa lagi itu nggak ditanya. Itu saya seneng banget. Terus akhirnya saya juga punya label kecil gitu. Saya ajak beberapa kolaborasi. Saya nyanyi sama happy label saya. Enis Productions sama Enis Takita Obusco. Terus dia itu multa lintah banget. Pokoknya bawa hoki lah kalau itu. Juga nggak sombong, rendah hati. Kalau saya WhatsApp juga bales. Mamahnya juga baik banget sama saya. Mbak Dwi itu. Mamahnya, saya nanggil mamahnya itu Mbak Dwi. Beliau itu sangat rendah hati, sangat baik. Jika saya WhatsApp setiaan maupun happy. Akhirnya itu semuanya baik. Dan nggak saya aja. Semua orang happy itu hanya memang humble. Nggak pernah sombong. Sampai sekarang pun sampai masih masuk ke TV pun juga berubah dia itu. Baik banget gitu. Suar biasa ya terlihat. Senang untuk saya kalau sama happy itu. Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah sedih. Pokoknya senang terus bawanya. Walaupun saya punya angsuran. Tapi kalau sama ibu bawanya senang terus. Tidak pernah. Happy terus sampai. Namanya yuk happy. Yuk. Penganan yuk happy loh. Happy apa yang mau dicampai ke Mbak Eni? Ada yang mau dicampai nggak? Sebelumnya saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat Mbak Eni Sangita. Yang banyak lah. Banyak membantu happy. Juga banyak yang ngeritik apabila happy ada salah-salah gitu. Selalu diingetin. Terus nggak merasa tersaingi gitu. Meskipun kita seprofesi gitu. Kadang kan ada yang udah di atas terus. Ah kamu tuh masih kecil terus dijegal gitu. Kalau enggak. Itu kalau happy itu dibantu banget sama Mbak Eni. Banyak banget membantu. Intinya happy. Ucapin banyak terima kasih. Semoga Mbak Eni selalu sehat. Selalu. Rezekinya lancar dan bahagia selalu. Amin. Makasih banyak Mbak Eni. Sama-sama Cahayu. Dan pokoknya ya pesen Mbak Eni. Happy jangan sampai gombong. Kalau sudah terkenal. Jangan lupa sama selebel yang sudah Happy ikuti. Terutama labunya Mbak Eni kita. Walaupun lab dokal Cahayu. Pasti Mbak. Terus rajin ibannya. Jangan lupa sama orang-orangnya. Sama saudara-saudaranya. Terus itu aja pesen saya. Nanti kalau saya mewakili para senior Jawa Timur semuanya. penyandang dud untuk Happy Asma. Semoga bisa. Melanjutkan perjuang kita. Para seniornya. Bukan bisa lebih sukses. Dari sisanya. Sampai nasional. Sampai nasional. Amin. 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 Pokoknya jangan lupakan kita semua. Amin. Tetap ingat sama Pak Zaty Gak. Sama Bonita Bonita Cahitah. Itu pesen saya ke teman itu Happy. Jangan sampai sobong. Jangan lupa. Jangan. Mau lupa kliknya. Rp. Irnit. Terima kasih Mbak Eni. Terima kasih Mbak Eni. Terima kasih Mbak Eni. Ternyata ada juga yang mau mengucapkan sesuatu kepada Happy Asmara. Kita panggilkan orangnya. Verdian. Ini dia, Verdian. Dan kemana-mana, tetap jawab-jawab. Jawab-jawab. Ya. Terima kasih.